Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kita jumpa kembali di channel Heiji Channel yang selalu belajar berbagi video tutorial untuk Anda Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang Cara mengatur spasi antarkata yang berantakan di Word Contoh kasusnya seperti ini Ini ada dokumen Word Saya buka menggunakan Microsoft Word 2010 Pada dokumen ini Kalau kita lihat Di sini spasi antarkata Jaraknya berbeda-beda ya Ada yang jaraknya terlalu jauh Ada yang jaraknya sudah dekat Nah, di sini kita akan merapikan spasi antarkata ini Biar rapi ya Jaraknya kita buat semuanya satu ketukan Di sini jaraknya ada berapa ketukan Bisa kita lihat Menggunakan cara kita klik tombol Show all hit ini Kita klik Bisa kita klik Bisa juga menggunakan tombol shortcut cepat ya Yaitu menggunakan kontrol save bintang Ini menggunakan kontrol save bintang Bisa juga menggunakan ini kita klik Setelah itu kita klik Nanti di sini akan muncul Muncul Banyaknya ketukan berapa kali ya Contohnya ini Titiknya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Berarti Spasi antara kata perkembangan Dengan kata dan Ini spasinya tujuh ketukan Padahal yang benar Spasi antarkata adalah satu ketukan Bagaimana cara mengatur Agar jarak Spasi antarkata ini Tidak berantakan Jadi Caranya bagaimana Langsung saja Kita mulai Langkah pertama Kita masuk ke menu home Kemudian kita masuk ke replace Replace Kita pilih Sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini Bisa juga menggunakan tombol cepat Yaitu menggunakan kontrol H Muncul tampilan yang sama ya Seperti ini Kemudian bagaimana cara mengisinya Untuk find what Find what nanti disini Kita isikan dengan Rumus ya Rumusnya bagaimana Rumusnya ini Kurung buka Spasi Kurung tutup Kemudian Kurung kurawal buka Angka dua Kemudian ini Titik koma Kemudian kurung kurawal tutup Untuk titik koma ini Ada dua kemungkinan Tergantung komputer kita Menggunakan list separator Apa Kalau menggunakan list separator Titik koma ya Ini kita gunakan Titik koma Tapi kalau menggunakan list separator Yang lain Misalnya koma Ya kita Disini pakai Koma Nah bagaimana Cara mengetahui list separator Yang digunakan oleh Komputer kita Ya caranya Kita masuk ke Control Panel Kemudian disini kita pilih yang Clock Language And region Kita pilih Kemudian kita pilih yang Change The date Time On Number Format Kemudian Kita pilih Yang paling kiri Yaitu menu format Kemudian kita klik Addition Setting Kemudian kita pilih Menu Numbers Ya Kemudian disini Ada tulisan List separator Nah ini nanti kita lihat Kalau disini koma Berarti nanti rumusnya pakai koma ya Jadi kalau disini titik koma Ya kita rumusnya pakai titik koma Ini bisa kita guna ganti ya Jadi karena kita menggunakan koma Ya nanti berarti rumusnya pakai koma Ya saya tutup dulu Berarti kita menggunakan rumus yang koma ini Kemudian rumus ini Ini ada spasi Ada dua Ini artinya nanti kita disuruh mencari Mencari Yang spasinya dua ketukan Tiga ketukan Empat ketukan Atau lebih ya Yang dua ketukan lebih Ya Jadi rumus ini nanti Kita disini karena sudah ada Langsung saja saya kopikan Saya kopikan Ya ini rumusnya Kemudian untuk replace with Ini bisa kita masukkan Sepasi satu ketukan Misalnya begini Boleh juga menggunakan rumus Ini tanda ini kemudian diikuti dengan angka satu ya Ini sama artinya dengan Sepasi satu ketukan Kemudian selanjutnya kita masuk ke tombol more Kemudian disini kita pilih atau kita centang use with cut Kemudian kita masuk ke menu replace all ya Kita pilih replace all Karena mau diganti semuanya ya Berarti kita gunakan replace all Jadi Sepasi yang dua ketukan atau lebih Banyaknya berapa Nanti mau semuanya kita ganti dengan Sepasi satu ketukan Karena semuanya kita pilih replace all Ternyata ada 69 tempat Yang Sepasinya Lebih dari Satu ketukan ya Dua ketukan Tiga ketukan Empat ketukan Dan Dan seterusnya ya Jadi ada 69 tempat Kemudian ini mau kita ganti dengan Sepasi satu ketukan semua Berarti kita oke Ya disini Sudah Berubah Sepasinya menjadi satu ketukan semua ya Jadi Demikian tadi Cara Mengatur Sepasi Antarkata yang Berantakan Di wet Semoga bermanfaat Jika ada kesalahan Saya mohon maaf Terima kasih Sudah menonton video kami Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami